Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Muhammad Andika Dan apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu Yang pastinya Maaf akhir-akhir ini aku agak Lama upload Karena ya kesibukan aku sendiri Gak cuman di youtube aja Dan banyak yang lain aku ampus juga Dan maaf aku juga jarang upload Karena ya kesibukan tertentu Lagi pasti kalian Udah tau di judul Bareng modifikasi apa yang bakal aku pasang Lagi Tapi ini bukan Bukan barang aku Tapi mengainkan barang adik aku Cuman aku mau unboxing Biar supaya kalian tau aja Biar ada konten aja gitu Dan seperti biasa Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Biar supaya selalu tau Ada kabar video baru lagi dari aku Mari kita lanjut videonya Mari kita unboxing Oke Nah ini dia guys Yang sesuai judul Vela Firozi Ring 14 Modalnya Comet Kayak modal RCB gitu Oke mari kita unboxing guys I will see ya Nah disini ada disk Dia beli Saya cari disk PSM Ubah air Dispsm ukuran 220mm Pastinya ganti bracket Ganti bracket kaliper Karena dia kalipernya udah pakai RCB ini floating ya floating nanti breakernya belum dateng mesti dikurir pakai bracket stmj dan ini dia velgnya sorry sorry dan ini cuy velgnya velgnya yang ala ala rcb aduh sulit nah oke cuy ini dia velgnya model Virocy punya ada emblemnya Virocy ya gak masalah ya namanya selesai budget pelajar dapatnya Virocy ya udahlah ya ini ukuran velgnya ring 14 lebar 2,15 inch ini velgnya ini baru ya aduh lumayan berat kayaknya sih lumayan berat dibanding standar dibanding velg standar agak lebih barat ini oke mungkin ini dia velgnya udah bisa kalian lihat wah warnanya warna putih sabibut ini gak jadi ini tinggal beli pentilnya aja tinggal beli pentil pasang oke oke daripada kita berlama-lama lagi disini dan banyak bacot mari kita pasang aja langsung velgnya ke motornya dia dan jangan lupa kalian follow juga instagram dia at whiskey.id atau whiskey underscore id aku agak lupa supaya kalian bisa tahu update-an baru dari motor motor dia di instagram motor dia itu oke langsung aja kita pasang velgnya ke motor dia check it out oke cuy ini udah sampai di tempat bompar bannya dan ya langsung aja mau dipasang velg Virocy nya dan ya kebetulan lagi hajan mungkin kita skip aja kita langsung kesinematikan aja supaya gak banyak-banyak cerita oke ini dia varionya udah terpasang pelgnya Virocy tipe komet di varionya whisky bisa kalian lihat warnanya putih dengan bentilnya warna merah bodinya warna putih jadi bikin tampilan jadi simple white on white dan ini bagian belakangnya bisa kalian lihat mantep sekali warna putih cuman ya warna putih nih kalau misalnya kena kotoran ya cepet kotor itu aja sih minusnya dan ini bagian depannya ini bagian depannya ini bagian depannya sudah ganti disk juga yang kemarin itu disk pakai PSM 220mm sama pakai bracket STMJ karena di disk 220mm pakai kaliper PCB pakai bracketnya standard gak bisa jadi diganti dan dia udah juga pakai selang rem TDR sama ini tahanan apa namanya bracket selang rem ini pakai baut provolt juga yah mungkin begitu segelas dari jauh mantep apalagi pas lagi jalan ganseng dibalut pakai ban Michelin kalau menurut GP makin jadi racing look banget tau dan buat kalian yang pengen vel kayak gini bisa kalian cek di Tokopedia atau marketplace lain banyak karena katanya ini udah jarang vel kayak gini yang model kayak gini dia paket low budget lah karena gak sanggup beli rcd dia mungkin jadi ambilnya pyro sih gitu guys dan untuk ukuran ukuran velg ini velgnya kayak ukuran standar beratnya juga kayak ukuran standar dan gak gak berkurang juga lah sama aja gimana bro velgnya hahaha dia yang punya adik aku apa perlu kita juga ganti velgnya si jipo ini pakai virul sih juga biar supaya lebih manju biar konsernya sama aja yah coba kalian komen gimana menurut kalian diganti atau enggak dan warna apa yang cocoknya warna gold atau warna putih kayak gitu atau warna hitam coba kalian komen lagi apa aja mungkin yang kurang dari whisky ini mungkin ganti modif apa lagi selanjutnya coba kalian kasih saran buat whisky dan buat jipo juga apa yang perlu dimodif lagi selanjutnya untuk aksesorisnya yah kalau untuk sektor mesin kayaknya standar aja lah lebih enak motor harian juga kan silahkan kalian komen di bawah aku tunggu oke biar supaya kalian lebih jelas lagi melihatnya aku cinematicin sedikit-sedikit yah oke mari kita saksikan cinematicnya bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oke mungkin cukup sekian video dari aku dan jangan lupa kalian tonton video aku sebelum-sebelumnya dan selalu aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat notif dari video-video terbaru aku dan jangan lupa kalian like comment dan subscribe video-video aku jangan sampai ketinggalan pastikan kalian selalu nonton dan sebentar lagi aku 1000 subscriber terima kasih buat atas kalian semua dan maaf aku akhir-akhir ini juga gak jarang upload karena ada kesibukan tersendiri oke terima kasih semua telah menonton thanks for watching until next time selamat menikmati